Siapakah yang akan berpetualang? Bayi berambut biru, kau sangat beruntung. Luar biasa, bayi itu berubah menjadi netiri. Hiasi kulit nafi biru dengan pola. Kunci kuda yang lucu. Bayi netiri adalah putri dari kepala suku. Dari mana dia berasal? Kita akan segera tahu. Saat ini Moat sedang menunggu air tukan. Aku punya waktu makan buah beri sampai dia datang. Hmm, yummy. Sayang, maaf. Aku sedang mencari buket bunga. Tidak sia-sia menunggu. Bunga yang sangat bagus. Terima kasih. Cinta mereka benar-benar indah. Oh, kupu-kupu hinggap di sekuntung bunga. Coba lihat. Seekor bayi muncul dari kuncupnya. Kita menjadi orang tua. Bayi ini adalah sebuah hadiah dari kekuatan yang paling tinggi. Ayo beri nama dia netiri. Ada kehidupan baru di suku kita. Siapkan tikar bambu. Siapkan tusuk sate. Buatlah bingkainya. Potong kainnya. Tambahkan tule. Ini buah beri yang sudah matang. Pandora punya kehidupan tanaman yang luar biasa. Pondok ini akan jadi tempat bermain bayi. Apa kau ingin bermain, sayang? Apa putri kecilku sudah mulai bosan? Ayah kembali dari berburu. Bagaimana kabar keluargaku? Halo, sayangku. Ayah sudah pulang. Apakah kau tahu semua ini untuk apa? Ayo kita bangun gubuk. Sekarang ayah akan mengajarimu. Bagian alasnya dulu. Sekarang ayo siapkan penyangga. Aku akan bantu meregangkan kain. Itu bagus sekali. Terima kasih, ibu dan ayah. Siapa sembunyi di balik dedaunan? Ikut dengan kami ke tempat kerja. Mengubah warna. Biru. Warnai mata. Warna hijau. Lalu cat dengan cat kuku gel. Dinosaurus membawa tali. Leher dihiasi dengan kalung. Netiri semakin dewasa. Tapi dia penasaran dengan kehidupan. Dia bermain dengan peliharaan kesayangannya. Kenetor. Aku lebih cepat. Sekarang main petak umpet. Saudarinya bergabung. Kau di mana, Netiri? Perkenalkan temanku. Bagus. Aku punya hadiah untukmu. Kau mau pisang ini? Kau mau main apa? Jangan hanya duduk diam. Yang menyenangkan. Sangat menyenangkan. Siapkan cat. Warna biru. Cat ulang bonekanya. Nafi semuanya berwarna biru yang sangat indah. Bagian mata siap. Hai. Ekor. Gaya rambut baru. Dan pakaian. Oh, wow. Gelang bergemerincing di tangannya. Neytiri tumbuh menjadi remaja yang sangat mengemaskan. Banyak hal yang sangat menakjubkan di pantai ini. Wow, kerangnya besar sekali. Aku bisa mendengar suara laut. Apa? Tapi sayangnya, aku harus mengantarmu pulang. Neytiri terjun ke dalam air. Berenanglah, sayang. Oh, kau masih belum tahu cara menggerakkan siripmu. Kau benar-benar manis. Kau ingin menunjukkan sesuatu? Lumba-lumba membawa Neytiri ke sebuah cangkang. Wow, permata yang luar biasa. Ini hadiah yang sangat keren. Terima kasih. Lembaran kertas busa. Buat garis besar kerajinan baru. Layang-layang sudah mengudara. Siapkan pensil. Kepala dicat akrilik. Ini adalah toruk. Perkuat bingkai dengan tusuk gigi. Gulung benang pada spoolnya. Sekarang ayo luncurkan toruk ke udara. Wow. Ayo kita terbangkan. Kau harus terbang tinggi ke angkasa. Wuhu. Ups. Oh, tidak. Itu tersangkut di pohon. Hey. Ini terlalu tinggi. Ayo, jatuhlah. Aku kehilangan layang-layangku. Toruk datang untuk menolongnya. Dia langsung paham dengan apa yang terjadi. Kau telah menolongku. Terima kasih. Kau ingin melihatku menerbangkannya? Wuhu. Berang-berang mengumpulkan kayu. Serpihan berterbangan. Sekarang kita punya flat stick. Buatlah bentuk busur. Tambah elemen gelombang. Hiasi dengan permata imitasi dan benang. Putar benang untuk gagangnya. Siapkan sisipan yang berwarna. Busur menjadi lebih indah. Sekarang rangkaikan. Kumpulkan anak panah yang tajam. Tambahkan bulu. Sebuah tabung panah dengan anak panah dan busur. Kau sudah siap untuk latihan. Saatnya untuk berlatih. Ya. Ketemu. Bidik dengan baik. Sekarang dari ketinggian. Bagus. Tapi belum cukup. Tepat sasaran. Tepat sasaran. Toruk mencium aroma buah. Toruk yang hebat. Lepaskan sarung tangan. Buatlah stripnya. Hiasi kalungnya dengan sisipan kulit. Bolehkah kami meminta bulunya? Ini bukan hanya sebuah dekorasi. Ini memiliki makna khusus. Akhirnya kau berkunjung juga. Senang bertemu denganmu. Kemana perginya nagaku? Oh, ini dia. Sepertinya kita temukan teman baru. Kau punya teman yang luar biasa. Dan kau benar-benar cantik. Ada perasaan yang tumbuh di antara mereka. Aku ingin memberikanmu kalung. Ini sebagai tanda cinta abadi. Apakah kau memilihku sebagai pasangan hidupmu? Aku akan sangat senang. Klan Omati Kaya sudah membentuk persatuan yang baru. Ranting dan wadah. Buat jadi sarang. Tambahkan glitter. Telur yang tidak biasa muncul. Siapa yang akan menetas? Kabut ajaib sudah turun di hutan. Kristal menunjukkan jalannya. Penyelamat dunia akan segera lahir di sini. Oh, ini bayinya. Tampak bergerak. Anak yang tidak biasa. Manis sekali. Selamat datang di dunia kami, gadis kecil. Malam pun tiba di hutan. Hiduplah putri baru, Netiri. Ratakan kulit kayu. Tarik tali busur. Lengkungan yang intensif. Panah warna-warni dan busur yang kuat. Sayap mengepak di mana-mana. Seekor lebah besar bersikap jahat pada burung Beo. Aku akan melindungi yang lemah. Hmm, dia punya mata bagus. Lebah itu roboh. Menang! Burung Beo berteman dengan penyelamatnya. Nah, ini tidak asing untukku. Isi dengan lem tembak. Itu ekornya. Wajah cantik muncul. Beri atasan rajutan. Dia ingin berpetualang. Bye-bye. Dia sudah dewasa. Netiri bisa pergi kemanapun. Dia pakai sulur untuk melompat. Hai, aku mencarimu. Ayo cari petualangan. Majulah. Mereka mempelajari pemandangan ajaib. Keren sekali. Ayo tos. Hei, Netiri. Ayo pulang. Baiklah, aku harus pergi. Bye-bye. Dinosaurus berkeliaran di bengkel. Buat sirip yang kuat. Saya ping untuk kendali. Beberapa bintik merah. Penghuni bawah air Pandora sangat menakjubkan. Netiri dengan mudah bergaul dengan makhluk laut. Mau bermain? Ayo menjelajah. Mereka terjun ke air. Oh, hewan itu dalam masalah. Kasihan kau terjerat jaring. Ku bantu melepaskannya. Boleh aku naik ke punggungmu? Mereka menjalin hubungan spiritual. Netiri berenang bersama teman barunya. Tumbuhan ini tumbuh cepat. Hiasi cincin dengan tanaman. Tambahkan beri ke buket. Sisipkan kuncup kristal. Alam memberi keindahan yang luar biasa. Tempat terbuka yang indah tersembunyi di kedalaman hutan. Tunggu, akan kutangkap. Kupu-kupu kau memilihku? Oh, penghuni hutan yang baru. Manis sekali. Aku suka bunga aster. Landak membantu mengumpulkan sisanya. Terima kasih. Gadis itu menenun karangan bunga. Bagus sekali. Elsa memutuskan untuk berubah secara ajaib. Lihat, sekarang Elsa jadi biru. Gaya baru, potongan rambut baru. Ubahlah warna matanya. Semua ditutupi garis dan bintik. Sekarang dia dewasa. Bayi kecil ada di hutan yang jauh. Dia tumbuh sangat cepat. Halo. Dia sudah dewasa. Ah, Ewa, tunjukkan takdirku. Pohon jiwa menunjukkan masa depannya. Oh, aku tidak mengenalnya. Perasaan yang aneh. Hei! Siapa itu? Maaf, aku netiri. Tangan mereka bersentuhan. Pohon Ewa menyatukan hati. Ambil wadah plastik. Stik kayu akan berguna. Bentuk jadi kanu. Perkuat perahu dengan kayu. Warnai dengan aneka warna. Taburi lapisan lengket dengan glitter. Tanaman rambat hijau di sekelilingnya. Buatlah dayung. Lapisi dengan akrilik. Avatar dengan terampil menangani dayung. Kelap-kelip kanu yang misterius menarik semua orang untuk menaikinya. Pria itu ingin kencan dengan kekasihnya. Berjalan di batu yang licin tidaklah mudah. Masih ada waktu memperbaiki riasanku. Aku cantik. Ini adalah kejutan. Aku senang melihatmu. Ayo jalan-jalan. Pasangan itu melompat ke kanu. Getarannya sangat romantis. Sayang, ini hadiah untukmu. Medali yang sangat indah. Kau yang terbaik. Pasangan itu bersenang-senang bersama. Tas usang berguna untuk kerajinan yang baru. Buat gaun kulit. Hiasilah dengan jepit logam. Rangkai manik-manik. Gaun yang unik akan menonjolkan citranya. Ambil wadah keripik. Cat ulang. Seniman melukis pola pada perisai. Perisai dan tongkat kuno melindungi pemiliknya dari semua masalah. Netiri, aku sudah lama menantikan ini. Katakan, maukah menjadi istriku? Ku siapkan hadiah pernikahan. Oh, aku lupa tentang itu. Aku harus menemukan sesuatu. Oh, harta tarun. Bisa digunakan. Ciluk, pak. Kangan aku. Kau tidak mengenali tunanganmu. Ini hadiahku untukmu. Dan ini hadiah untukmu. Cobalah. Aku merasa kuat memakai ini. Risai dan tongkat akan membantu melindungimu. Sebarkan puzzle telur plastik. Ada sedikit retakan. Taburi dengan glitter. Dapatkan dioda dari senter. Lampu akan jadi dekorasi indah untuk rumah. Netiri akan menjadi seorang ibu. Menjadi ibu adalah pengalaman yang luar biasa. Sayang, aku pulang. Lihat yang aku bawa. Ada lampu malam di dalamnya. Aku belum pernah melihat yang seperti ini. Mereka menikmati malam sambil menonton film. Hidup itu indah. Wow, kulitnya jadi biru. Gambar mata. Cantik sekali. Tubuhnya berkilau. Bibirnya merah muda. Tambahkan warna nafi. Bentuk telinga panjang dengan modeliat. Warna yang sempurna. Buat ekstensi rambut sempurna dari benang. Lalu hiasi kepang yang elegan. Wow. Snap. Pita berubah menjadi baju. Beri lem panas pada kawat. Cat dengan warna sama dengan tubuhnya. Ekor adalah organ terpenting bagi setiap nafi. Bisa mengekspresikan emosi. Ada harta karun dalam peti. Sedikit sihir. Kita buat ikat pinggang dan manik. Ya, ayo lakukan petualangan luar angkasa ke Pandora. Netiri sedang tidur. Tiba-tiba dia dapat penglihatan. Apa itu nyata? Oh, apa itu? Mimpi? Atau itu pertanda? Ewa, kau dengar doaku? Dia mengambil drumnya. Aku mengabdikan musiku untukmu. Pohon keramat mulai berkilau. Segala sesuatu di sekitarnya bergetar dari melodi ajaib yang dia mainkan. Ah, Ewa, ku harap kau mendengarku. Mimpiku akhirnya akan terwujud. Potong seutas kawat. Ikat dengan lapban. Lengkapi dengan kawat tipis. Bentuk tubuh dengan kertas timah. Lapisi dengan modeliat. Sempurnakan dengan alat pemodelan. Mata kaca ini sangat cerah. Toruk punya penglihatan yang sempurna. Cat merah tubuhnya. Apakah itu Toruk? Buat sayap dari kertas busa. Sekarang saatnya untuk kuas. Yang ini bagus. Hewan ini punya warna berbeda dari yang lain. Buat gradasi. Lalu motif ciri khasnya. Bagian atasnya biru cerah. Oh, tidak semua bisa naik Toruk. Nafi selalu menganggapnya suci. Aku merasa mimpiku akan segera terwujud. Netiri dengan keras memanggil seseorang. Siapa itu? Luar biasa. Ada siluet di langit. Itu adalah Toruk. Makhluk itu mendarat di dekat sang pilot. Halo. Mereka membangun koneksi khusus. Sehelu. Ayo terbang. Mengendalikan hewan ini adalah seni. Pandora terlihat luar biasa dari atas. Tunggu. Kurasa aku melihat Ewa. Netiri terbang ke pohon jiwa ajaik. Oh, sebuah kotak. Apa isinya? Ini pohon lampu yang unik. Ambil modeliat. Tutupi alasnya. Tambahkan tekstur. Cat batang pohonnya ungu. Susun dahan dengan bantuan kawat bulu. Tambahkan daun yang tidak biasa. Lalu matikan lampu. Pohon yang unik mempunyai koneksi terkuat ke Ewa. Jiwa paling murni dari Pandora adalah sumber cahaya. Netiri bisa melihat hutan keramat saat dia terbang. Aha, akan kupakai sulur ini. Bukan cara yang mudah. Dia melintas melalui pepohonan. Dia punya kesempatan mewujudkan mimpinya. Sedikit lagi. Netiri sampai. Hai, sesuatu yang ajaib sedang terjadi. Wow, dia dikelilingi kunang-kunang. Kabut menutupi semua di sekitarnya. Snap, snap. Kita perlu modeliat. Buat lebih kecil. Apa yang kita punya? Ini wajah bayi yang lucu. Elemen lain berdatangan. Itu adalah tubuh. Bayi yang sangat cantik. Tambahkan warna nafi. Kau siapa, sayang? Kabut ajaib menghilang. Tidak mungkin. Bayi, putriku, impianku. Aku sangat senang. Dunia, lihat bayi cantik ini. Dia diberikan padaku oleh Ewa. Tamu pertama datang. Ini bayi Toruk. Alira, sapalah. Dia ikranmu. Lalu datanglah Toruk Netiri. Ayo terbang pulang. Selamat tinggal, Ewa. Ranting pohon ini warna-warni. Ambil yang biru. Potonglah. Sekarang pilih warna benang. Aha, tampak bagus. Batu yang sangat unik. Mereka akan jadi hiasan. Suara yang sangat indah. Pasang pada ranting. Pak Kalkun, boleh kami pinjam bulumu? Ini melengkapi kerincingan dengan sempurna. Melodi ajaib dan batu warna-warni mengalihkan perhatian bayi. Netiri mengalami hari yang sulit. Goodbye. Alira, sayang. Ibu perlu istirahat. Berikan satu menit saja. Tapi putrinya terus menangis. Oh, kau pasti lapar. Hmm, tidak. Air matanya terus mengalir. Apa kau tidak nyaman? Dia juga tidak suka tempat baru. Ah, Ewa. Aku harus apa? Ibu dari semua makhluk akan membantu. Ah, Alira khawatir. Aku punya ide. Ibu membuat kerincingan. Mengalihkan perhatian si bayi. Lihat, hadiah dari Ewa. Berhasil. Alira memandangi kerincingan dan tidak menangis. Netiri akhirnya bisa istirahat. Banyak sekali anak-anak. Oh, ayo ikut kami. Snap. Tubuhnya jadi biru. Seekor zebra lari. Wow, Alira yang sudah besar punya warna nafi. Yes. Bentuk ekornya. Ambil serbuk sari mengkilap dari bunga. Bagus. Buat ikat pinggang dari mani. Bayi Alira tumbuh dewasa. Dia ingin tahu. Alira, kau sembunyi di mana? Biji pinus terbang ke Netiri. Ah, itu kau. Turunlah. Baju yang lucu. Taruk. Wih, temanku. Dia suka melihat makhluk ajaib itu terbang. Sayap. Aku mau terbang. Ya, hampir. Bayi tergantung pada sulur. Ups, aku ketahuan. Taruk ingin membebaskan Alira. Tidak berhasil. Mereka jatuh ke tanah. Dunia jurasik. Triceratops. Kemarilah, sayang. Pom-pom warna-warni membuat hewan itu berwarna lucu. Wow. Buatlah jumbai. Ini sayapnya. Kau bisa terbang. Alira suka peliharaan ini. Netiri dan Toruk mendarat. Terima kasih penerbangannya. Ibu, bisakah kita bermain? Putri itu naik di atas Toruk dewasa. Wih, meluncur. Ibu menganggap permainan Alira lucu. Ibu punya kejutan untukmu. Saat Netiri pergi, bayi itu jatuh lagi dari Toruk besar. Lihat, ini teman barumu. Wih, ini sangat indah. Dia punya sayap. Kami akan terbang bersama. Alira langsung menaikinya. Penerbangan pertamanya. Ibu, aku terbang. Yeay. Ambil modeliat. Campur dua warna. Nuansa yang sempurna. Ini seperti tanaman. Buah beri juga akan berguna. Tambah rumput buatan. Lihat buah-buahan eksotis ini. Ibu dan Alira sedang jalan-jalan. Bayi itu melihat perangkap lalat Venus di semak. Lucu sekali. Dia punya gigi. Aku mau bermain. Lihat, aku punya ekor. Nana, Nana, Nana. Kau tidak bisa menangkapku. Peliharaan Alira juga menggoda predator. Netiri melihatnya dan jadi khawatir. Tanaman itu sangat berbahaya. Jangan main-main dengannya. Ini, bunga ini bagus. Cobalah beri ini. Oke. Hmm, enak. Peliharaan itu juga suka. Ibu, dia juga lapar. Beri dia makan agar dia tidak marah. Anjing laut kami menyelamatkanmu. Dan jaring ini akan berguna. Siram potongan kayu. Ukurannya tepat. Ikatkan jaring ke kayu. Hiasi daun tropis dan tanaman rambat. Tempat tidur gantung yang bagus. Taruh di tempat teduh. Ibu kelelahan. Tapi bayi Alira sangat aktif. Bu, ibu. Bayi melompat-lompat dan tidak membiarkan Netiri tidur. Wih, aku terbang. Ibu, lihat. Alira, Pandora itu suci. Setiap pohon, setiap daun adalah bagian dari satu organisme besar. Kita harus lindungi planet kita. Kita perlu tali pancing. Gulung pada sedotan. Potonglah. Rekatkan dengan lem panas. Gunakan gunting. Kita perlu tambahkan kilau ajaib. Wow. Pasang benih pada untayan. Mereka berkilau dengan cara yang indah. Ada yang bilang ini jiwa yang paling murni. Alira, saatnya ibu tunjukkan tempat suci. Ini adalah pohon jiwa. Ini punya hubungan yang kuat dengan Ewa. Netiri dan putrinya sedang membangun Sehelu. Keajaiban sedang terjadi. Benih jatuh ke bayi. Itu pertanda bahwa dia terpilih. Terima kasih, Ewa. Terima kasih.